Pagi ini kita akan sharing tentang satu judul yang saya kutip dari salah satu buku karya Pak Hirnowu Almarhum, yaitu penulis bestseller yang banyak memberikan motivasi tentang membaca dan menulis. Di situ beliau menulis salah satu buku berjudul Membacalah Agar Dirimu Mulia. Nah diksi yang digunakan dalam buku tersebut ditinjau dari segimana saja itu penting. Dan benar karena memang membaca itu dari dulu sampai kapanpun adalah gerbang menuju ilmu. Sementara ilmu itulah yang menyebabkan kita mulia. Karena itu 1.500 tahun yang lalu Wahyu Al-Quran yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah ikhrok. Ikhrok itu dalam bahasa Indonesia adalah membaca, yaitu dalam surat Al-Alak ayat 1-5 itu kita diperintahkan untuk membaca. Tapi di situ ikhrok tidak disebutkan objek bacaannya, apa yang dibaca. Bahkan Nabi sendiri menurut riwayat yang kuat adalah seorang ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi diperintahkan untuk ikhrok. Nah menurut para ulama, perintah membaca di situ yang dimaksud adalah menyimak, menganalisis, meneliti, dan seterusnya. Objeknya tidak disebut tetapi motivasinya jelas, yaitu untuk dan demi karena Tuhanmu. Nah, jika dikatakan bahwa gerbang itu, gerbang menuju ilmu adalah membaca, termasuk di situ terkantung menyimak, menganalisis, meneliti, dan seterusnya. Maka orang yang tidak membaca itu biasanya dia akan terjebak pada sindrom expired knowledge. Jadi ilmunya itu kedaluwarsa. Nah, kalau misalnya dia menjadi guru ya, dia tidak menyampaikan apa saja kecualiannya mungkin pengalamannya. Tidak ada ilmu baru karena sudah expired. Kalau misalnya dari dosennya begitu, yang disampaikan itu muter-muter saja. Dan memang kalau kita membaca sejarah, kepertahanan manusia menghadapi hidup itu ditentukan oleh kemampuan mereka membaca. Nah, bukan oleh kekuatan fisik ya. Misalnya manusia purba itu dulu, mulai dari Megantropus sampai manusia cerdas, manusia homo soluensis, homo wajagensis itu, secara fisik kuat semua mereka. Tetapi kemudian mereka punah, hilang. Karena tidak mampu menghadapi zaman. Kenapa? Karena mereka tidak punya beradaban. Kenapa tidak punya beradabannya? Karena tidak punya ilmu. Kenapa ilmunya rendah? Karena mereka tidak membaca. Nah, oleh karena itu, mujizat Nabi Agung yang berlaku kepada seluruh manusia, Nabi terakhir adalah Al-Quran. Bukan sekedar kedikdayaan-kedikdayaan atau kesaktian-kesaktian fisik. Nah, Al-Quran itu artinya adalah bacaan yang sempurna. Disebut Al-Quran, ya karena diturunkan supaya dibaca. Karena isinya itu panduan. Di surat Al-Baqarah itu disebut dalil muttapin. Panduan, petunjuk, ketuntunan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tidak ada tradisi yang berbangun di dunia ini. Kecuali dari tradisi membaca. Negara-negara yang maju itu sampai sekarang karena tradisi membacanya itu kuat. Cinta terhadap ilmu. Bahkan keajaiban-keajaiban ilmu yang muncul, itu karena orang membaca. Makanya di ayat lain misalnya ya, di surat Ar-Rahman itu disebutkan begini. Ya maksyarul jinni wal insi. Ini setatuktu ma'antang fudu min aktoris samawati wal ardi fawm fudu. Latang fuduna illa bisuluton. Itu kesimpulannya adalah, jin dan manusia ini ditantang oleh Allah. Coba kalian tembus penjuru langit dan bumi itu jika mampu. Tapi kata Allah tidak akan mampu kalian menembus langit dan bumi itu, mengarungi langit dan bumi itu tidak akan mampu. Illa bisuluton. Kecuali dengan kekuatan. Nah kekuatan di situ itu bukan kekuatan fisik saja, tetapi ilmu pengetahuan, teknologi. Nah sekarang terbukti ya. Orang bisa membuat persawat. Bahkan sekarang ini teknologi online seperti ini yang termasuk zoom, termasuk telepon seperti ini bisa menghubungkan orang dari jarak jauh, menembus belahan langit dan bumi. Ini karena ilmu pengetahuan. Dan itu dari membaca semua itu. Mata setelah perintah ikro tadi, kemudian wahyu yang kedua turun, surat Al-Mudasir ayat 1-7 itu kan, Ya Ayuhal-Mudasir, wahai orang berselimut, kumfa angrir, bangunlah kamu, dan perikanlah peringatannya. Berselimut itu, kemudian ditaksiri oleh para ahli ilmu, adalah simbol perilaku tidak produktif. Orang berselimut itu kan simbol kemalasan, simbol ketidakperdayaan mengatasi keadaan. Nah itu diseru oleh Allah, coba kamu bangun orang yang berselimut itu. Maka ada yang bilang dokter yang tidak berkarya, itu disebut dokter berselimut, karena tidak produktif. Nah itu diperintah oleh Allah, setelah membaca itu, coba kumfa angrir, bangunlah kamu. Kum itu berdirilah, bangunlah, tegaklah, mandirilah. Jadi setelah mengasuh pengetahuan, melalui aktivitas membaca, atau ikro, umat Islam ini harus mampu keluar dari selimut. Melepaskan diri dari segala ketergantungan dan ketertindasan, ketertindihan, ketidakperdayaan. Kemudian fangwir, selanjutnya, berilah peringatan. Ya, maknanya berilah. Peringatan itu, lontarkan kritik, melakukan teguran, melakukan tugas-tugas pengajaran, jangan tidur saja. Nah, lembaga pendidikan ini memang, sampai sekarang ya, syarat lulus itu kan harus menulis. Sekripsi, tesis, disertasi itu, nggak, nggak bisa ditinggal itu, syarat lulus. Tetapi faktanya memang, sampai sekarang, lembaga pendidikan kita itu, lebih banyak melahirkan penceramah, daripada pembaca misalnya. Apalagi peneliti dan penulis. Jadi ini tantangan kita semua, sesungguhnya. Kedepan ini, harus lebih banyak melahirkan, pembaca, penulis, peneliti, daripada sekedar penceramah. Ini sudah terlalu banyak orang yang bisa penceramah, khutbah itu ya. Padahal yang berbahaya dari menurunnya, minat membaca, itu adalah meningkatnya, hasrat berkomentar. Dan orang komentar bisa apa saja. Apalagi kalau tidak dibalami bacaan itu, bisa menjurus kepada fitnah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ya, biasanya juga, orang yang kurang membaca itu, menyebabkan, semua yang muncul di benak, atau kepalanya itu, dianggap, wah, karena enggak tahu yang lain. Pokoknya, yang dibikirkan dianggap paling hebat. Oleh karena itu, perlu kita bangun, di kalangan umat Islam ini, tradisi membaca, menulis. Karena memang itu adalah sunnah agama, perintah agama, yang sekarang ini banyak sekali dilupakan. Indonesia ini negara mayoritas muslim, tapi, menurut banyak riset itu, tradisi membacanya rendah itu. Yang lebih banyak adalah tradisi mendengarkan, bicara. Nah, yang paling akhir, perlu kita ingatkan bahwa, bahkan kekeliruan berpendapat itu, bisa saja. Tetapi, insya Allah aman, selama orang itu masih, mau membaca. Biasanya, orang yang sudah tidak mau membaca, dia segera dihinggapi sindrom yang, merasa diri paling benar, ngeyelan, dan sukar dipahamkan. Saya kira sementara itu dulu, Mbak Dina yang bisa kita sampaikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.